Eiger Green menciptakan rangkaian produk ramah lingkungan yang mengutamakan bahan daur ulang, organik, yang diproduksi dengan bertanggung jawab, dan yang diperoleh dengan cara berkelanjutan untuk berbagai kegiatan eigerian dan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Untuk bumi, untuk nanti. Saat sedang berkendara roda dua dan ingin membawa barang esensial dengan ringkas dan mudah dijangkau, autoroute hadir untuk menemani eigerian. Tas dada ini memiliki kompartemen utama dengan organizer yang dapat memuat ponsel, baterai ekstra, kabel USB, charger, dan aksesoris lainnya dengan rapi dan aman. Saku di bagian depan cocok digunakan untuk memuat barang kecil yang sering digunakan dengan mudah. Jika eigerian ingin berjalan-jalan santai, tas ini dapat dipakai sebagai tas selempang dan tas crossbody sling dengan cara mengatur buckle pada tali tas yang dapat dilepas pasang sesuai kebutuhan. Material luar tas ini dilengkapi finishing water repellent yang menawarkan perlindungan sementara dari percikan air atau hujan dengan intensitas ringan. Fitur Tulisan eiger pada bagian depan dengan detail reflektif membantu tas mudah terlihat dalam minim cahaya atau di malam hari. Ritzletting YKK dengan aksen tali paracot. Aksen webbing bergaya taktis tidak hanya membuat tampilan tas semakin keren, juga dapat difungsikan untuk menggantungkan aksesoris seperti karabiner dan lainnya. Pita kait dapat difungsikan untuk menggantungkan aksesoris tambahan ataupun untuk mengunci ritzletting menggunakan gembok kecil. Saku depan berit slating, dilengkapi dengan saku dalam partisi, dapat difungsikan untuk menyimpan dompet, ponsel, dokumen perjalanan, pulpen, ataupun perlengkapan esensial harian lainnya dengan rapi dan aman. Kompartemen utama dengan dinding bantalan busa, dilengkapi saku dalam serta gantungan kunci, untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan esensial harian dengan mudah. Terbuat dari material daur ulang pada beberapa bagian badan tas. Untuk lapisan dalam lining, tas ini menggunakan bahan daur ulang. Tali pegangan atas yang kokoh dan nyaman memudahkan dalam membawa atau menggantungkan tas dengan cepat. Tali yang dapat disesuaikan senyaman mungkin pada semua sisi, dan dapat dilepas pasang dengan mudah sesuai kebutuhan dalam penggunaan. Eiger Autoroute Chess Pack adalah tas multifungsi yang dapat digunakan dengan tiga cara yaitu sebagai tas dada, tas lempang, atau tas crossbody sling. Panel belakang berbusa berbahan mesh, untuk sirkulasi udara yang lebih baik dan kenyamanan dalam pemakaian. Material luar tas ini dilengkapi finishing water repellent yang menawarkan perlindungan sementara dari percikan air atau hujan dengan intensitas ringan. Material, Ripstop Cordura Recycliced Lining Dimensi 27 cm x 8 cm x 18 cm Fold, 4 liter Perawatan Bersihkan di area yang kotor hanya dengan dilap basah atau air. Jangan menggunakan pemutih. Disarankan menggunakan air dengan pH rendah, seperti sabun bayi. Jangan menggunakan mesin pengering, hanya dengan dianginkan. Hindari kontak langsung dengan minyak. Hindarkan dari benda basah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat, sebagai penutup, admin akan membacakan beberapa kuotes dari anak motor. Tak ada yang bisa membayar sebuah kegagalan, jika bukan sebuah kesuksesan. Saat raungan mesin berbunyi, itulah tanda kehidupanmu dimulai. Akan ada cerita di setiap kilometernya. Jangan sampai ada perasaan menyesal, maka itu perlu untuk bangun dan jangan pernah menyerah, bertarunglah. Rindu itu ibarat turing motor gede, tak akan pernah tuntas jika tadi selesaikan sampai tujuan. Ribuan lubang yang kulewati dan banyaknya tambalan roda-rodaku akan menjadi saksi bisu begitu kejamnya jalan kehidupan. Saat dimana kita mengingat kembali bahwa sukses adalah tujuan kita, maka terjatuh adalah bagian dari proses itu, sehingga tak akan membuat kita patah semangat dan terus berusaha. Inilah aku bersama sahabat sejatiku. Aspal, jalanan, kuda besiku, serta Tuhan yang selalu ada di sampingku. Motormu adalah cermin dari dirimu dan sebagian dari karaktermu sendiri. Jangan pernah tanggung dalam berusaha karena hasilnya pasti akan tanggung juga. Anak motor itu setia, gak mungkin bisa langsung move on secepat laju motornya. Bukan tentang seberapa jauh jarak yang telah kau tempuh, atau berapa kilometer yang telah kau lalui. Namun, seberapa besar kamu telah menghargai orang lain. Mungkin kecepatan motor itu punya batasnya, tapi harapan menang tak pernah terbatas. Meski pada akhirnya belum tentu bahagia, setidaknya kita pernah tertawa bersama di atas vespatua. Motor kita memang beda, tapi kita tetap bersaudara karena hobi kita itu sama. Eigerian, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!